Bagus, Semi. Semua bahan buat perabot pertama udah ada. Wih, makasih. Kalian bisa segera duduk di sofa baru. Oke, kalau gitu kuliah bagian dasarnya. Mana kuas tuh? Kamu kehilangan ini, Tuan Penolong? Ya, ya, makasih. Apa aku sekarang jadi samsi penolong? Jangan buang-buang waktu. Ah, ya dimulai. Ini dia, Tuan Pipi Merah. Boleh ku bantu? Iya, dong. Ambil kuas lain dan kita mulai. Nah, kita harus mendorong sisi yang dilem ke bahan pelapis. Pip-pip, lem lagi ke bagian samping. Kayak gitu. Semi, kamu semangat banget hari ini. Oke, terus kita tutup seluruhnya dengan pelapis lagi. Kamu yang tahu berikut, tiruin aja. Taraaa, bagian pertama sofa tertutup seluruhnya. A whole new world. A new fantastic point of view. Don't want to tell us no or. Tolongin aku dong. Wih, prinses berat banget. Semi, buah-bobannya jangan terlalu berat. Dan makasih bagian lain udah beres. Guys, hai guys. Main jeluk banget ntar aja. Kena kau. Nah, kita bisa bikin kain pelapis. Yeay. Balutin kayak kado, teman-teman. Kayak gini. Ya, ambil. Bukan gitu. Ah. Wah, asistennya malah kesana. Kita bisa kerja sementara tanpa mereka, kan? Ya, Su. Tapi kapan kamu mau bikin bagian lain? Boom. Nah, kita mau bikin. Eh, kok nggak berhasil? Angkat, guys. Ayo, ayo. Oh, borok-borok. Oke, ayo. Makasih bantu aja semua. Tunggu. Jangan kemana-mana. Kalian duduk aja. Hei, jangan buru-buru. Jangan daram. Eh, aku gimana? Wah, kasian, Ken. Ntar kamu bikinin kursi baru yang modis. Hah? Apa lebih keren dari sofa ini? Aku juga mau kursi. Susan, ini yang berhasil kuperola dengan cepat. Kita punya apa lagi? Hmm, bato lem kosong bisa, kok. Yuk, mulai. Dan ini hasilnya. Bagian dasar kursi. Hap. Cukup diguncang dikit. Dan kita dapet dua. La, 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 la. Ayo nyanyi semua. Ups, sorry semua. Ini yang kucari-cari. Hei, Suzy. Itu apa? Aku tuh nggak ngerti. Ini bukan selimut. Tapi pelapis kursi. Ya kan? Ah, oke. Tapi sulapmu salah. Kok nempel di aku? Jangan gerak. Ups, ini sulatip dua muka. Hehehe. Nah, sekarang bisa kita tutup kain. Kayak gini. Tekan dikit ya. Lihat. Oke, kamu main sulat. Aku pelan barjitu. Hehehe. Wah, keren banget. Gimana menurut main-teman? Kalian suka? Cih, semangat, Sammy. Kamu keren. Ini satu potongan lain dengan dua kaki pensil lagi. Dan kursinya jadi. Wahai, cermin di tangan. Kita bikin apa lagi ya? Mau tahu? Tetap di sini ya. Wah, rambutku pasti berantakan. Eh, iya. Hei, harusnya kamu gak ngasih tahu yang sebenarnya. Kalian jangan bertengkar. Aku akan jadi cermin buat kalian berdua. Kamu bakal berdiri terus? Enggaklah. Yuk bikin meja imut. Nah, kita buka dulu skrupnya ya. Berkerasai dengan kotak kayu? Karin, ntar aku tunjukin. Oke, teman-teman jangan lewati tahap ini. Butuh bantuanku, Sammy. Aku datang. Oh tidak, sahabatku direbut boneka itu. Aku harus gimana? Wow, mungkin aku lebih baik tanpa dia ya. Gimana menurutmu, teman-teman? Gak secepat itu. Kamu cuma mengatlas kotak, Syl. Gak lebih, lihat aja sendiri. Cuma bercanda kok. Tapi berhasil kan? Kamu bersama aku lagi. Dan kita lanjut kursinya. Nah, itu dong. Bagus, Susan. Aku suka. Susie, teman sekamartu juga mau bantu. Silahkan aja. Kayaknya ada Roger baru di sini. Aku akan beresin semua. Pak, jangan aku-jangan aku. Duduk, Rex. Bintang. Fiu, jinakin monster itu gak mudah. Tapi kamu berhasil. Dan sekarang semua aksesoris untuk meja udah siap. Hmm, kayaknya kita butuh beberapa bagian. Buat tempat semuanya. Ini lebih baik. Banyak laci gak masalah, Kak. Hihihi. Men-temen pengen punya meja kayak gini? Kasih kami like kalau iya. Wah, liat nih. Cermin udah di sini. Hah, airnya bisa betulin rambutku. Hei, jangan dorong. Hei semua, ayo bikin pesta selamat datang. Ayo, Sammy. Tanpa kursi tamu, pesta gak bisa diadain. Betul. Kita bikin dari kardus. Kayak biasa. Su, kamu urus pelapisnya ya? Iya, pelapisan dan stik kayu. Dan kita bisa bikin desain macem-macem. Bikin dua kursi sekaligus. Cocok banget. Kayaknya aku mau pinjam kardusmu, Sammy. Hahaha, iya kan? Ini dia. Jangan menggoda. Oke, kursi bisa dirakit nih. Hah, banyaknya kerjaan. Aku tinggal narang bantasan kursi di tempatnya. Dan semua beres. Kamu suka? Dan aku punya trik sulap. Liat. Tampak, mulai sekarang aku mau duduk aja dan ngeliat semua tingkahmu. Wah, serem. Teman-teman, kayaknya Sammy meyakinkan sekali ya. Bilang sesukamu. Aku punya kaki kursimu. Ntar, Sam. Bawa sini. Sam, si Gile Lijang gak pernah kalah. Dan kursiku yang terbaik. Emang tadi pertandingan? Manteman, tunggu desain yang lain ya. Jangan kemana-mana. Kamu nonton itu? Aku lagi gitu loh. Hahaha, keren kan? Cih, Sammy. Ayo lagi dong. Yeay. Mau demo sungguhan? Teman-teman, kami hadirkan. Boom. Lampu jangka. Lampu dari jangka? Serius? Wah, kayaknya keren tuh. Dua jangka lebih baik dibanding satu kan? Iya dong. Yuk, satuin semua kakinya kayak gini. Lalu tancapin ujung yang tajam ke dalam stik lem tembak warna-warni. Luar biasa. Apa? Hei bro, bikin tingkatnya di tempat lain aja ya. Dasar dari klip kertas dan penggulung selotip dan... Lampunya jadi. Pak Jelly, barangku gimana? Nggak ada tempatnya. Dan koleksi musikku, aku taruh di rakmu aja ya. Ya ampien. Kok kalian buru-buru gini sih? Pak Jelly, tunggu, tunggu. Wow, wow, wow. Oke, aku udah nyiapin bahan kabinet. Bip, bip, bip. Dan aku mau bikin rak dari stik lem tembak. Bikin kabinet gampang kok, teman-teman. Tinggal rakit semua potongannya. Dan kalau mau kreatif, ikutin aku. Bengkokin stik lem dan potong dikit di lengkungnya. Hmm, yakin potongannya udah pasti tengah. Urusin kerjaanmu sendiri dan jangan ambil bahan pentingku. Hei, kamu nggak tauin apa? Nggak lucu. Kita harus motok penggaris kayu jadi beberapa bagian. Keras. Lalu kita cat dengan warna kesukaan. Yakin kamu bisa ngerjain itu tanpa aku? Bisa dong, Sammy. Tapi makasih dukungannya. Kamu sahabat terbaik. Setelah catnya kering, kita lem raknya di bagian samping. Lalu tempel stik lem lainnya dan rak siap dipakai. Ini dia. Yang itu keren, tapi punyaku lebih keren lagi. Gimana menurutmu, Barbie? Banyak banget barangku yang mau ditaruh. Kerasin musiknya. Yuk kita pesta. Kira makarin. Wah, seru banget pestanya. Gimana semuanya? Aku mau nunjukin kerajinan baru. Nanti kalau kalian udah lebih segar, kita butuh mandi. Kita mulai dari pancerannya. Ambil tempat lem dan tanah liat dan lubangin kayak gitu. Aku boleh pakai salah satu spons kita? Butuh banget nih. Boleh dong. Kalau gitu tunjukin kami hasil akhirnya ya. Setelah shower-nya selesai. Gampang. Toh, sekarang udah jadi. Tinggal dikasih beberapa aksesoris. Dan tirainya dong. Aku dulu, aku dulu. Wow. Hei, hati-hati Susie. Kamu lupa kalau kamar mandi bisa licin. Biar ku betulin. Nah, kamu bisa mandi dengan aman. Wih, makasih. Jadi lebih bagus nih. Sammy, kamu berhasil. Bangku otomannya keren. Ditaruh mana ya? Saatnya istirahat. Men teman nikmatin hasilnya dan aku mau bobo dulu. Semua buat kita? Barbie, lihat. ook. Wow. Wow. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita taruh pola jadinya di atas kain pegang yang erat ya terus ambil gunting dan potong garis luarnya kerjamu bagus hati-hati di belokan itu pas kamu ngoceh aku udah selesai gimana tampilannya? hmm lumayan Suzy tapi harus dicobain di moda aku dulu bawah sini kalian tau harus gimana men-temen? ulangi langkah tadi di pola lain bikinan kita aha saatnya manggil penjahit ajaib ha? siapa tuh? ha? ntar ku tunjukin wow ini penjahit ajaib kamu kenal banget dia oh iya kami kenal baik penjahit kami banyak kerjaan nih ya kamu tau aku mendirikan rumah moda ini sendiri hei hei aku gak pesen kain terbang tandanya harus balik ke kerajinan semi ha? temen-temen ini akhir tahap satu pake mesin jahitnya minta tolong orang dewasa ya dan bodi suit imutnya jadi Suzy ajak dia ngepas baju dia barusan ngutil snek di dapur ya ya desainer dan modelnya sama aja sorry aku gak ngerti maksudmu bodi suitnya pas banget jadi kita pasang velcro biar aman sebaiknya minta tolong orang dewasa di tahap ini jarumnya tajem loh putri raja aja kena butuhkannya jadi pengawasan itu hei putri tidur kain buat lengan udah siap kenapa? wah aku tadi udah minta ibu bari wah bisa apa kita tanpa makhluk ajaib itu kita mau bikin lengan bergelombang besar jadi taruh kainnya di bawah alat pres dan bikin lipit-lipit kecil rapi imutnya men-temen liat sepotong siap lalu kita balutin di lengan bodi suit dan dijahit makin naik lengannya dan akhirnya kalian peroleh ya ini gak cocok Su lepas lagi gaun dengan satu lengan ha siapa yang suka hop gimana menurutmu sekarang kamu harus ngeliat mode tahun 2000an Semi men-temen passion Sam abadi jadi tetap disini untuk tau semua trendnya men-temen bagian punggung dan depan juga udah kita kasih lagi hiasan kerutan Susan tau gak? kita kurang kerutan bosan pasti yang kita butuhin buat bikin eeeh oh rok panjang yang sangat indah yuk kita jahit kerutan di bagian dasar dan kasih lapisan mengembang lagi nah kamu siap nyobain pakaian baru? ntar lagi akan siap lah selagi kamu ngobrol aku udah bikin ini liat kalau roknya siap jahit ujungnya ke bodi suit disini dan disini tampilannya akan mirip ekor gaun pake payet buat sentuhan akhirnya yuhuu pasti bakal keren dan Barbie kita mulai pertunjukan modenya sel aku butuh foto baru buat media sosialku nona tolong maestro lagi sibuk berat ya 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 pelanggan baru ya oke untung aku ada sesuatu untukmu gratis kami lagi baik hati hari ini wah anggunnya coba liat kali ini desainer kita bikin apa wush astaga bebek imut selu yang serius dong oke hmm bagiku ini agak polos oke kalau sekarang bilang bahasa-bahasa ayo tentu bagus hmm coba liat bisa kita apain kalau dijahit jadi satu akan jauh lebih bagus tapi mana bagian depannya hmm hah ya ampun suzy kamu nyari sesuatu iya sebenarnya kamu yang bawa trims penjahit ajaib tolong dong hah dia tukang tidur berat lucu tapi kerjaan gak bisa nunggu inget kita harus menjahit di bagian dalam kain saatnya ngepas Barbie nomor 2 giliranmu nah gimana ukurannya gimana apa muat aku siap asa naga luar biasa sempurna 70% hah apa cuma 70% kenapa gak apa kan gaunnya belum selesai kita jadiin ini kayak pelangi teman-teman siap-siap dengan percikan warna kita bikin kerutan baru beraneka warna nah iya kita jahit semuanya pakai mesin jahitnya minta tolong orang dewasa aja atau jahit semuanya dengan tangan habis itu gaunnya mau ku bikin gemar lop aku gak sabar lagi kamu keren banget pakai payet harusnya kamu bikin tren baru di kalangan jelly iya kalau gitu aku simpan payet buat aku sendiri buat jaga-jaga hah sayangku peri jelly mau jagain kamu dari sem yang nakal itu kilau menjelus ah tongkat sulap konyang kayaknya kamu harus kerja sendiri hah oke lah oh Trims peri jelly sini kuselamatin juga kamu makasih Susan buang aja benda itu tapi itu pemberosan kan bisa dijadikan ekor pelangi dengan tisik ajaib dan selembar kain cemerlang dan ekornya jadi Susi aku gak ngerti ikat pinggang mana yang lebih bagus mereka lain banget hah ya ampun aku ngeliatnya sama tapi aku lebih suka yang merah apa pendapat teman-teman so udah selesai aku gak sabar mau ngeliat dia tunggu kita harus bikin presentasi kecil merantakan bahan pertunjukan keren Nona gimana perasaanmu hah dasar seleb hah aduh ya ampun Susi kayaknya kita ada calon buat transformasi ketiga wah teman-teman pengen ngeliat prosesnya tetap disini ya kayaknya Cinderella modern datang minta bantuan aku dapet sepatu yang pas tinggal gaun malamnya aja bagian termudah nah dengan pola ini prinses kita mau kita kirim ke pesta dansa pertama kita potong atasannya kita pake kain lain untuk ini kamu bakal luar biasa percaya aku deh desain jelly tanpa celang potongan pertama siap yuk bikin yang lain dengan cara yang sama kain tule bikin efek perpaduan lembut nah kita tambah lapisan lagi di atasnya terus jahit jadi satu mungkin kamu butuh bantuan disini Susi aku juga harus bantu kamu ya kalo ada Ritz itu akan cocok banget makasih Semi men-temen ulang langkah yang sama dengan potongan atasan lain ikuti aku nah kita pernah bikin gaun dengan Ritz kali ini kita pake velcro ah keputusan kreatif aku suka kita taro velcro-nya pas disini ini dia gak ada yang rumit kok dan kunci dengan sedikit disik kayak gini kalo rok gimana Semi aku punya satu wah kayaknya bakal jadi rok pudel besar kayak mau ke pesta dan sebenernan tinggal pasang ban pinggangnya biar terbentuk makasih kayak biasa kamu bisa minta tolong orang dewasa di bagian ini nah udah siap coba liat ups gak sengaja modelnya jadi ketutupan sebab kayaknya harus kita lipat dua Susi salahku oke gini bisa dong nah udah oke kan yuk kita satuin rok dan atasannya dengan jahitan dalam mana prinses tuh kami ada kencan nih wah Semi baru tau kamu berdarah bangsawan iya dong tapi cuma buat malam ini semua pangeran lain tiba-tiba hilang dia kok keliatan aneh gaunnya keren tapi rambutnya ups aku belum selesai nih Susi tunda sampai aku siap kalau gitu kita bisa kasih satu detail lagi men-temen lengannya wush satu lagi dan ini hasilnya aku belum selesai pestanya udah mau mulai mungkin seseorang yang ajaib bisa bantu kami bener peri jeli bisa bantu bibidi babidi subscribe yuk kita liat semua gaun indah di rumah mode jeli kita jelamat menikmati Terima kasih. Tunggu, masih terlalu dini untuk membuka kado. Ayolah, Barbie. Ayo buka. Oke, oke. Kalau kamu maksa. Aku juga nggak sabar melihat isinya. Hei, hati-hati. Oh, maaf. Oh, tidak. Tidak. Eww, apa ini? Atau coklat. Padahal dia akan badi. Ini mengerikan. Sedih banget. Aduh, hei ada apa? Kenapa aku? Kamu bilang semuanya merah muda, Barbie. Kamu bohong. Barbie, jangan khawatir. Kita bisa memperbaiki semuanya. Iya. Nggak akan bisa. Ini udah berakhir. Hah? Apa ini? Agen renovasi? Hah, nggak akan ada ruginya. Halo? Ini Barbie. Oh, teleponnya. Agen renovasi sudah, Sam. Aku butuh bantuan. Kami siap membantu. Susan, ada kasus baru. Apa ini? Nggak bisa begini. Tamar mandinya mengarikan. Oke, aku udah lihat keseluruhannya. Kita harus hancurkan semuanya. Hah, itu satu-satunya pilihan. Iya, iya. Terserah kamu. Tunggu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kayaknya enggak. Kamu dengar gadis itu. Ayo mulai. Hmm, itu aneh. Hati-hati. Maju lagi. Terus. Aha, sedikit lagi. Kami akan meratakannya dengan tanah. Tunggu. Bukannya kita akan merombak semuanya. Kamu dengar klien kita, Sil. Hancurkan semuanya. Ubah semuanya menjadi debu. Atau kamu lepas wallpaper lama dan aku mengeluarkan perabotannya. Hah, oke. Wow, banyak banget perabotan tapi nggak ada yang pink. Iya, itu aneh. Ayolah. Enggak, enggak. Kamu urus wallpapernya. Aku yang membongkar rumah. Hah? Apa? Kenapa nggak dihancurin? Karena kita butuh rumah utuh untuk dirombak. Itu jauh lebih mudah daripada membangunnya. Iya dong. Ayo hancurkan yang lain. Please. Udah cukup ngehancurinnya. Kamu yakin? Kamu tahu, mungkin kita bisa. Stop, saya mending bantu aku. Nggak pernah berjalan sesuai keinginanku. Apa? Kamu mau aku ngapain? Kesukaanmu. Mengecat. Oh, baiklah. Mengecat itu seru. Oke, kayaknya udah bagus. Aku butuh istirahat. Rumah Barbie nggak lengkap tanpa warna merah muda, kan? Ini dia. Oh, aku suka banget warna ini. Siap. Keinginan klien jadi yang utama di agensi kami. Astaga naga. Nagaku terlalu banyak, Pink. Terlalu keren. Aduh, aku nggak terlalu suka warna Pink. Sudahkah kamu bercermin? Atau kamu juga nggak terlalu menyukai dirimu sendiri? Aku baru tahu. Gimana kalau Pink nggak terlalu cocok sama kepribadianku? Iya, kah? Warna hijau ini bagus. Iya, benar. Kamu tahu yang bisa membuatnya terlihat lebih baik? Iya, aku. Bukan, Sam. Yang kumaksud fiberflok. Kita butuh halaman rumput, ingat. Kamu benar. Tapi kita butuh peralatan. Nggak ada apa-apa di sini. Di sana juga. Gimana denganmu? Sama. Nggak ada juga di sini. Hai, Barbie. Wah, kamu lagi membangun ya? Aku nemu satu hal keren, nih. Tunggu sebentar. Eh, aku nggak tahu ini apa. Ah, ini dia. Sue, gimana progresnya? Kamu mau ngecat lagi? Iya, dong. Kita harus menyelesaikan atapnya juga. Makasih banyak. Senang bisa membantu. Eh, kami juga butuh bantuan. Apa kita pernah bertemu? Aku rasa enggak. Ini, tolong bawa ke Sue, ya. Hai, Sue. Aku mau bawa tangga. Hai, Ken. Tolong taruh di sana. Ini dia. Oh, kamu begitu kuat. Dan sangat membantu. Itu bukan apa-apa. Dua sejoli itu manis banget. Aku suka banget kemajuannya. Aku nggak menyangka mereka melakukan renovasi. Eh, dasar sih konyol Sam dan Sue yang nyebelin. Hmm, mana yang lebih bagus? Oh, Sammy, bagus. Bantu aku memilih. Dua-duanya. Ada apa, Barbie? Apa kamu tiba-tiba menjadi petani? Kau dengar itu, Sue? Oh, kukira ini akan jadi kolam renang. Lihat, aku sudah menyiapkan bagian bawahnya. Ini, taruh di sini. Tio, itu nggak mudah. Tapi hasilnya sempadan. Hadirin sekalian, aku persembahkan dekorasi eksklusif dari Sue. Mumpung mereka nggak melihat, aku punya kesempatan. Sobat, aku mau bantu juga. Aku mau bawa air. Bagus, makasih. Kami seneng banget. Baik sekali. Kolam renangnya akan penuh dengan slime. Oh, ini indah. Solusi bagus. Aku tadi bingung buat pengganti airnya. Kerja bagus. Apa? Aku akan kembali. Sue, apa kita bisa mendesain ulang ini juga? Bisa dong. Bagus. Sue, kamu ahli kerajinan terbaik. Rumah baruku udah terlihat cantik. Kami nggak akan pernah membuang furniture lama, tapi membuatnya terlihat baru. Ini cantik banget. Ini hadiah aku. Cocok untuk di dapur. Hei, kembalikan. Sofa ini jelek. Apa bisa diperbagus lagi? Oh, ada yang nancep di pokokku. Tunggu. Sini ku bantu. Beres. Makasih. Sofa ini benar-benar jelek. Tapi aku tahu harus apa. Aha. Bagus. Ayo bikin perapian juga. Bisa, kah? Gampang. Pew, pew, pew. Kita perlu lebih banyak rock and roll. Hei, kita bikin tema imut di sini. Apa maksudmu? Wih, kayak gini. Astaga naga. Jangan marah, Semi. Lain kali kita bisa merombak rumah untuk band rock. Hahaha. Kalian siap? Ayo semua bernyanyi. Kukira kamu rocker. Aku bisa melakukan semuanya sekaligus. Lihat aja. Hahaha. Semuanya sekaligus ya. Aku penasaran gimana mereka menata ruangan lainnya. Berhenti. Kita udah sampai. Ehm. Pengiriman khusus. Hei. Apa kamu pemilik rumah? Aku membawakan barang keren. Ayo ikut aku. Sekarang kiriman spesialmu akan masuk ke tempat sampai. Tempat tidur yang indah. Sangat cocok sama kamar tidurnya. Ayolah. Kenapa ini berat banget? Ehm. Ehm. Oh, tim pindahan udah datang. Ehm. Iya, iya. Tim pindahan. Kamu tepat waktu. Taruh tempat tidurnya di sana. Oke. Oh, astaga. Tempat tidurnya di sini. Dan ini spray-nya. Cantik banget. Sekarang lanjut ke kamar mandi. Eh. Satu set dekorasi pink jelek. Sudah tiba. Eh. Akui saja. Kamu berkanda soal gak suka warna pink, kan? Aku? Enggak lah. Oh, semi-semi. Mereka hampir selesai merenovasi. Banyak banget warna merah muda. Ini kelihatan manis. Apa yang terjadi padaku? Aku benci semua ini. Rumah ini sangat indah. Ini hari terbaik dalam hidupku. Tapi belum selesai. Luar biasa. Mereka gak nyadar. Bahkan gak melihatku. Aduh. Eh. Dimana ayunan satunya. Mau apa sekarang? Barbie Astronot. Akhirnya kamu datang. Peluncuran roketnya tiga detik lagi. Kami udah nungguin. Aku bukan Barbie. Kamu gak lihat? Aku Jelly. Hei. Lepaskan aku dari benda ini. Hitung bersama. Satu, dua, tiga. Sampaikan salam kami untuk bulan. Bulan? Apa yang terjadi? Oh, ini ayunannya. Dan bantalannya. Luar biasa. Aku suka ayunan. Seletip percaya semua itu milikku. Sebentar lagi. Pink lagi. Aku janji kamu akan suka. Enggak, enggak, enggak. Oh, hewan peliharaan kita akan senang tinggal di sini. Oh, yeah. Hasil. Kayaknya aku kena demamping. Aku mulai suka warna ini. Akhirnya. Sekarang ayo lihat hasilnya. Selamat menikmati. Wow, rumah yang mewah. Kamu lihat kamar mandinya, kan? Benar-benar cantik, lho. Sulit dipercaya rumah ini banyak berubah. Indah sekali. Kamar tidurnya luar biasa. Hah? Oh, ada apa? Kalian bilang pendaratannya mulus? Mereka apa kan rumah itu? Apa semua ini? Rumah anjing pink. Semuanya serba pink. Dan cantik. Aku enggak serius. Semat mengerikan di sini. Sesuatu terjadi pada aku lagi. Pindah-pindah luar biasa. Tunggu. Gimana aku bisa masuk ke rumah ini? Wow, aku baru tahu kalau bisa melakukan ini. Aku Barbie kecil sekarang. Makasih udah mengundang kami ke pesta. Dadah. Makasih udah bersama kami, teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami dan kasih like ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. Di pagi yang cerah dan indah, Putri Peach dan Maria seharusnya menikah. Banyak tamu diundang ke pesta pernikahan itu. Tapi, pengantin wanitanya mana? Apa yang terjadi? Bukannya ini harusnya jadi hari terindah dalam hidup Putri Parsi. Mama Mia, ini enggak mungkin terjadi. Dia enggak datang. Aku sadi. Gimana nih? Peach belum datang ya? Tapi gimana kalau dia ada culik? Jangan khawatir, kawan. Aku bakal nemuin dia apapun yang terjadi. Peach? Peach, kamu di mana, Putri? Hah? Ada yang nangis ya? Hmm, coba aku cek. Hah? Putri? Kenapa kamu ada di lemari? Jangan lihat aku, Sam. Aku enggak bisa reka kalau penampilanku kayak gini. Oh, jangan khawatir, Putri. Aku tahu cara nolong kamu. Lunggu ya. Sam pun mencari temannya. Satu-satunya yang bisa nolong mereka. Susi, ada masalah. Putri Peach, kamu ngomong sama siapa? Enggak ada kok. Jadi, Peach kenapa? Halo, Putri. Jangan nangis. Kami bakal nolong kamu. Kamu bakal diri pengantin tercantik di dunia. Makasih. Yeay, aku senang banget. Hop. Mari mulai transformasinya. Kamu butuh mandi busa buat bersihin kotoran dan bersantai. Aku juga sering, lho. Aku yakin Putri kita juga bakal dapet manfaat dari mandi busa. Dan masker khas buatanku dengan kesegaran mentol bakal bikin kulitmu cerah dan sehat. Sekarang ayo bersihin semua busanya. Awas. Aha. Tuang. Tuang terus. Bilas dan sirat. Kamu bakal bersih. Ups. Kayaknya kita kelewatan. Jangan khawatir. Tim kami selalu siap nolong kamu. Hei. Hei. Apa sih? Masa aku harus bersihin semua ini tanpa kain, Pak? Duduklah sebentar, Peach. Dan jangan gerakin kepalamu ya. Ini penting banget. Oh, gaya rambut ini cocok banget untukmu, Putri. Kamu udah terlihat imut. Waduh. Kita butuh sesuatu yang lengket. Hei, hei. Kamu ngapain? Lepaskan tanganmu dari tubuh jelek. Bukan cuma aku yang lengket di rumah ini. Ini pakai permen karat. Kaki yang indah butuh sepatu yang indah. Cantiknya. Bentar. Hak sepatu yang ini patah. Kita jelas butuh sepasang sepatu baru. Tapi kita belum selesai, kan? Makasih. Kita highlight sole sepatunya pakai kutek sping. Kayak gini. Aha. Sekarang tinggal pasang haknya. Ehm. Menurutmu itu nggak ketinggian? Iya, mungkin sedikit. Hahaha. Bercanda. Sip. Ini elemen dekoratif terimut yang terbuat dari pembersi pipa. Dan sepatu unik gaya putri peach udah siap. Oh, cantik banget. Tapi aku masih butuh gaun. Hahaha. Aku baru aja mau bikin. Mari ambil selatip dan bungkus putri peach perlahan-lahan di sekeliling tubuhnya. Sekarang kita perlu tuang sedikit, Len. Eh, yang banyak. Hahaha. Dan ini glitter favoritku. Mari hiasi gaun baru sang putri pakai ini. Merkilau banget. Oh, indahnya. Tunggu bentar. Aku belum selesai. Ini bukan gaun biasa untuk pesta biasa. Ini adalah pakaian pernikahan yang mewah. Ini dia. Wow. Ah, nggak perlu nangis. Walaupun kamu senang. Maaf, aku nggak punya sapu tangan. Makasih. Hmm, tisu toilet ini ngasih aku ide. Hahaha. Gini caranya bikin sekuntum bunga mawar dengan mudah. Dan melengkapi penampilan Maria Putri Peach. Oh, indahnya. Silahkan, putri. Sue! Hei, Sue! Putri nggak bisa nikah tanpa mahkota, kan? Hmm, bener, Sammy. Tapi mahkota ini kurang sesuatu. Aha. Nah, jauh lebih bagus. Mari kita hias pakai permata yang berkilau. Dan tudung yang elegan. Ini dia. Bagus banget. Aku catik banget. Sekarang aku siap ke pernikahanku. Ah, akhirnya. Ayo pergi. Maria udah nyari kamu kemana-mana. Sam pun membawa si pengantin wanita yang hilang kembali ke pengantin prianya. Tapi ada masalah. Saking khawatirnya, Mario mencari Peach sendiri. Tapi dia malah jadi lusuh. Penampilanku mengerikan. Ya ampun. Ow. Astaga. Cinta kau. Kamu nggak apa-apa, Peach. Ini aku, Mario. Kayaknya sekarang Mario yang punya masalah. Tapi tenang, teman-teman. Mari kita atas ini juga. Wow, kawan. Aku nggak tahu kamu abis dari mana. Tapi baunya nyangat banget. Baunya parah banget. Ini nggak cukup cuma di laundry. Sayang lihat. Kamu nggak perlu capek-capek ke gym lagi. Bener banget. Dan sekarang cuma dengan beberapa santuan simple, Mario jadi six-pack. Mantap. Badannya siap. Tapi bajunya belum. Kita pilih baju apa ya untuk Mario? Kawan. Ada apa ini? Saya tolong. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Makasih. Wah, sarung tangan karet. Dan sarung tangan ini solusi yang kita cari. Makasih, Sam. Ayo kita potong di sini. Aha. Ini bakal jadi celana Mario. Sekarang tinggal dipakai. Dan voila. Kita juga butuh ke meja. Sam Magnific mempersembahkan koleksi busana siap pakai terbarunya padamu. Perhatikan model ini. Aku menyebutnya liar dan berani. Ulala. Oh, oke. Mari kita coba. Gimana kalau yang pink ini? Warna ini selalu ngetrend. Hmm. Ini terlalu ketat. Jangan. Oh, kalau gitu coba koleksi terbaikku ini. Ini adalah putih Italia. Mama Mia. Ini dia. Aku ganteng banget. Oh, kamu rapi banget, sayang. Makasih, Monsieur Magnific. Aku senang bisa membantu. Selamat menikah. Biar pakaiannya lebih formal, mari tambahin dasi kupu-kupu. Oh, cakep banget. Kita juga butuh hiasan pernikahan. Dan aku udah bikin desain yang sempurna. Dengan kajaiban editing video, hiasan gaya kerajaan jamur udah jadi. Manik-manik termapelangi siap menyelamatkan. Gimana? Indah, Kang? Kayaknya kita butuh balon, deh. Bener banget. Selatip nanoku mana? Makasih. Oke, sekarang. Oh, ini indah banget. Udah kayak di dalam dongeng. Semuanya udah siap buat pernikahan. Pemandangan yang indah udah ada. Para tamu menahan nafas dan menunggu dengan penuh kagum. Kedua mempelai juga sudah di sini. Mari kita mulai upacaranya. Putri Peach, apakah kamu siap menerima Mario sebagai suamimu? Iya, iya, sejuta kali ya. Lalu kamu Mario siap untuk menjadikan Putri Peach sebagai istrimu selama-lamanya? Iya, tentu saja ya. Sekarang aku nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Kalian bisa melambangkan persatuan ini dengan cinta. Tugasku selesai. Aku bisa istirahat. Oh iya, kue pengantinnya mana? Aku lapar banget. Oh, iya, kuenya. Karena menanti panjang, para tamu juga kelaparan. Tapi kayaknya ada hal buruk yang menipa kue pengantin. Gawat, kue kita hampir habis. Oh, siapa yang tega gini? Jangan ada yang bergerak. Kepala detektif Sambriot siap mengambil alih kasus ini. Aha, oke, oke. Naluri koki brilianku mengatakan. Aku tahu ini ulahmu, Mario. Ups, ada yang ketahuan. Ah, susahnya menghargai pekerjaan seorang koki. Oke, kalian bakal dapet kue baru. Tapi satu lapisan marshmallow aja nggak cukup. Oke, tambahin sedikit sirup atau yang banyak kalau kamu mau. Kami semua tahu seleramu kayak gimana koki andalan kami. Kita juga butuh dekorasi dalam bentuk tomat, yaitu bentuk jamur. Ujung jamurnya udah siap dan ini batangnya. Aha, sempurna. Belum, aku mau bikin beberapa sentuhan akhir. Aha, nikmati karya seni lainnya dari koki Sambriot. Akhirnya tiba saatnya untuk memotong kue pengantin. Mario dan Putri Peach sudah punya ritual mereka sendiri. Melakukannya bersama-sama. Hei, ayo hentikan. Para tamu juga nungguin kuenya. Oke, ya lakukan kali ini. Apa kalian suka episode pernikahan spesial ini? Kalau gitu kasih kami like dan subscribe. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa lagi, men-temen. Kami sayang kalian. Kamu siap buat makeover? Pertama kita buka dulu. Dan minta orang dewasa buat bikin lubang di sini. Heee, heee, heee. Apa? Aku belum nyapin apaan. Pinjem dekorasinya ya. Heee. Permisi, ada geli di perade. Heee. Sam kayaknya cocok jadi dekorasi ya. Heee. Hah? Ini buat apa? Buat listrik. Yuk, makan cookies dulu. Heee. Heee. Pertama kita bikin dinding ganda pakai kardus dan busa. Sekarang kita masukin lampu LED. Aha, ini dia. Masuk lagi. Undur. Aha, aku menang. Heee. Sammy, kapan kita kelarnya nih? Mari pasang baterai ini ke belakang. Kamu nyari sensi tukang listrik? Aku sambungin ya. Sabar. Heee. Heee. Sorry. Selesai. Heee. Wow, dinding kita bersinar. Heee. Siapa yang matiin lampu? Keluarin lampu. Oh, Susie. Makasih. Aku suka sama hasilnya. Semoga boneka kecil kita bakal seneng. Nah, geser dindingnya ke arahku. Lagi, lagi jangan. Seu masih ada satu poro lampu lagi. Eh, eh. Aku tahu harus apa. Ups, idaku hilang. Hehehe. Gak apa-apa. Aku tahu kok. Ikutin petunjukku. Itu baru, Susie. Nah, ini sumbangan ideku. Kenapa langit-langitnya tinggi banget? Eh, wah. Hehehe. Biar ada lantai dua. Uh, ayo bikin lebih kuat. Bem, 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 bem. Semi lihat. Kita bakal bikin busa pelangi. Kita hias pakai unikorn favoritku. Hah? Hah? Mbak, aku udah fokus lagi. Bentar. Aku mau nunjukin cara bikin awan bercahaya. Pastiin lampunya masuk ke lubang. Ayo, sedikit aja. Enggak. Oh, yang di belakang aja. Yang lain gak perlu tahu, please. Uh, uh. Tuh, gini kotak-kotak, silahkan silahkan. Semi, cocok juga di kamu. Sekarang kita punya awan lembut yang halus. Ahem. Semi yang hebat akan mempercantiknya. Hihihi. Hei, jangan cekikikan. Siapa yang ngelawan? Terasain. Sekali lagi. Syukurin. Tiu, aku selesai. Semi bikin kita rileks. Aku kan udah bilang. Tapi kamu belum beres ngecat bagian ini. Aha. Sekarang meja teh kita udah jadi. Apa kamu mesan lampu? Pengirimannya cepat. Taruh aku di sebelahnya. Jelly adalah dekorasi yang terbaik. Semi, ayolah. Aku pasti butuh kamu. Iya, kalau aku terlalu berharga. Taruh ini di sana. Hehehe. Ehm, tapi ini apa? Kamu bisa bikin kursi beanbag. Nggak perlu makasih buat ideku. Hehehe. Oke. Ini dia. Bagus, kan? Nyaman banget. Ini apa? Ya ampun. Ini bola kecil lucu. Keren sepanjang masa. Hehehe. Lelucuan Sam ada-ada aja. Oh iya. Kursi beanbag kita udah beres. Mantap, Susi. Aku punya hadiah. Donat untukmu. Oh. Hei. Ini nggak bisa dimakan. Iya. Aku bakal bikin kursi dana terkeren. Bahan utamanya adalah taburan manik-manik. Ini dia. Hahaha. Mantap. Hmm. Oke. Kursinya imut banget. Mantap, Sam. Kita bisa ngundang tamu buat perayaan rumah baru. Aw, Semi. Mantap. Yeay. Tunggu bentar, Sam. Apa kamu bawa hadiah? Oke. Satu sendal sebagai hadiah dan yang kedua gratis. Dan ini hadiahku untukmu. Asik. Sekarang aku akan warnain raknya sendiri. Mari kita pasang ke dinding. Dan taruh fotoku. Oh, kebesaran. Salah dihitung. Kalau gitu, ayo bikin gambar sendiri. Aku boleh mendekorasi badanku pakai ini. Bercanda. Wah, cocok sama ruangannya. Hei, Sarah. Aku masuk ya. Nona, pangeranmu udah di jalan. Eh. Ups. Aku gak sengaja, maaf. Makanya tungguin tangga ini. Dan... Wush. Cakep banget. Kita cuma butuh tali. Ini dia. Sekarang kalian bisa naik dengan aman. Ya, ayo. Hei. Jangan di bawah. Balikin kamu. Aku gimana? Hei. Ini camilan biar kita baikan. Wow, kayaknya enak. Sammy, kenapa bagian terakhir ini belum di chat. Oh, ups. Aku lupa. Oh, dasar pikun. Gak apa-apa. Ayo warnain bersama. Man-teman, ajak teman kalian juga. Oh, asik. Tadah. 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 Ayo coba lompat-lompat. Kuat, kan? Stiker tanda kualitasnya. Sekarang ayo buat laci kasur. Suzy, akhirnya aku nemuin gagang ini. Pas banget. Ayo pasang di tempat yang tepat. Oh, dekorasi baru kita udah sampai. Selanjutnya kita bikin. Oh, apa ini? Tembakan tiga poin. Ups. Kirain itu ring basket. Dan bukan kaini gaun panjang. Bukan. Ini tirai tempat tidur. Namanya kanopi. Itu untuk di atas tempat tidur. Lumos. Cahaya datanglah. Sammy, aku butuh bantuanmu. Wow, aku bisa bikin awan juga. Ini dia. Su, giliranmu. Dengan beberapa jahitan lagi. Dan, bental kita jadi. Oh, lembutnya. Ayo bikin lampu malam untuk membaca di malam hari. Wow, cantiknya. Su, ayo tambahin aroma melati dan pe-pe-peculi. Apa aso? Buka tutupnya dulu. Dan, mengubahnya jadi pot tanaman. Dan, eh. Lumut pink ini harus masuk. Itu yang paling bergizi. Oke, dekorasinya siap. Hei, ini khusus unicorn. Ada yang bisa bantu aku makeover? Men-temen, ikutin kami. Ayo bikin piyama kecil imut buat si boneka. Dan, masker tidur unicorn yang lucu. Mari pasang sayap dekoratif. Mantap. Silahkan ke rumah barumu. Ini jauh lebih keren. Cepetan masuk. Bagus banget. Iya. Wuhu. Lembutnya. Nyam. Kelihatan enak. Wah, tempat tidur bulu yang lambut. Nyaman. Nyaman. asat. sights." Uuh, isn- wuh, wah, wuh, mah, October 7 tragic. Halo, teman-teman. Seperti kalian lihat, Sam gak jago jadi agen real estate. Hei, kenapa kamu ngejek aku, Sam? Mari kita lihat dia bisa jadi tukang bangunan sejago apa. Sebenarnya aku dari dinasti tukang bangunan paling terkenal di Tibidabang. Masa sih? Menarik. Kita pernah bikin banyak rumah, tapi entah kenapa aku baru dengar kamu ngomong ini. Eh, ini taruh di sini. Eh, ya karena aku gak mau sombong. Iyuh, aku ini rendah hati. Satu hal baru yang kupelajari tentangmu hari ini, Sammy. Sekarang waktunya trik kecil. Satu, dua, tiga, empat, goila. Ah, Susi membuat kerajinan. Itu kamu? Iya. Ada surat untukku dari Geli Lincah. Ini, silahkan ambil. Hmm, isinya apa ya? Hah, wow. Ini tekstur yang hilang. Benar, diukir dengan terampil oleh aku. Aku udah nebak, Sammy. Ada banyak warna pink di sini. Iya, karena ini rumah Sam. Rumah ini harus kelihatan dari jauh. Rumah Sam? Kan aku juga ikutan membangun rumah ini. La, 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 la. Aw, bener banget. Jadi kamu bisa milih dekorasi interiornya. Wah, beneran. Nah, ini sesuai sama keinginanku. Ayo. Nah, gimana menurutmu? Apa para boneka bakal suka desain interior ini? Tenang, percaya padaku. Maksudnya, ada masalah lain. Maksudnya, aw. Wow, ini buat apa? Ternyata aku juga janji buat ngisi perabotan rumah ini. Tapi jangan khawatir. Aku udah nyiapin potongannya. Beneran. Kamu beruntung soalnya aku suka bikin furniture mini. Mari kita buat tepi potongan ini lebih rapi. Kayak gini. Sip. Oh iya, kamu juga bisa bikin sesuatu loh. Lah, emang, Sil. Ayo, kamu harus fokus. Nanti aku kasih lihat. Oh, misterius banget. Nah, kasurnya terpasang. Dan tempat tidur kita cocok banget sama warna dindingnya. Kamu tahu aku punya banyak alter ego, kan? Ini adalah hadiah dari Sam, si penjahit. Wow, Sammy cantik banget. Ya kan, men-temen? Kalau setuju, pencet tombol like-nya ya. Haha, tapi kamu selalu khawatirin aku. Nah, kamar tidur yang bagus nggak lengkap tanpa meja rias. Mari kita taruh di sini. Cakep, kan? Apalagi yang bisa dibuat alter egomu. Eh, ayo dong. Nih, lihat. Sammy si tukang kayu berusaha sebaik mungkin bikin lembari luas. Keren. Tapi susi tukang kayu pengen nambahin sesuatu. Nah, sekarang semuanya bakal muat di sini. Bagiku, dapur tempat paling nyaman di rumah. Mari bikin jadi fungsional. Satukan potongan-potongan pintu oven ini pakai kawat. Supaya bisa terbuka dan tertutup. Astaga, naga, Suk. Kamu jago banget. Dan kenapa kamu terkejut banget gitu? Dengan prinsip yang sama, kita bakal bikin pintu lemari. Semuanya simpel. Aku ngerti perabot ini bersudut karena ada alasannya, kan? Yap, bakal ada wastafel di sini. Segera setelah aku tahu cara masangnya. Udah, Nelfon tukang ledem. Aku bakal ngelakuin segalanya dalam waktu singkat. Hahaha, dan semua beres, Nona. Oh, kita adalah tim impian. Lihat cara aku masang kompor dengan rapi. Mari kita dekor dengan yang bagus. Menurutku, kita melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah melakukan semua pengukurannya dengan benar. Dan rak dengan laci ini bakal terlihat keren di dinding ini. Hahaha, berapa permen yang bisa aku simpan di sana? Hahaha. Awas, Susie. Aku mau lewat. Wow, indah banget. Dan meganya bisa ditaruh misalnya. Oh, kita hampir lupa. Sama kulkas. Bener banget. Tanpa kulkas, dapur kita gak lengkap. Ini dia. Yap, sejauh ini bagus banget. Sekarang kita harus lanjut masang dinding ini. Dan tentu di sisi ini juga. Dan ini pagar balkonnya. Keselamatan adalah yang terpenting. Pencet tombolnya kalau setuju. Tapi kenapa garas ini gak berpintu? Begini lebih baik. Nah, gitu dong. Berguna banget. Oh, apa kamu dengar? Ini pasti atap kita. Sini aku bantu. Eh, Susie. Bakal ada satu atap lagi. Siap. Sedikit lagi. Dan semuanya udah terpasang. Bagus. Misi selesai. Wah, bentuknya jadi beda banget. Aku mau nambahin satu detail. Hop. Aku bisa bayangin. Penyewa kita bakal minum kopi di sini setiap pagi. Dan teh setiap sore. Ngobong-ngobong soal penyewa, Susie. Aku gak ngerti. Gimana cara boneka kita bisa ke atas? Terbang atau gimana? Tentu tidak. Nih, aku kasih lihat. Kita belum pernah bikin tangga kayak gini sebelumnya. Ini anak tangga pertama kita. Kita bakal bikin sisanya dengan cara begini. Setiap anak tangganya punya warna berbeda. Sekarang aku mau bikin tepian yang rapi. Hasilnya sempurna. Menurutku enggak, Susie. Sempurna itu kalau begini. Hah? Apa? Wow, itu bagus, Sammy. Keren banget. Ya kan, men-temen? Ayo semuanya. Mari hitung berapa banyak anak tangga kita. Aku ngitung sebelas. Kalau kalian... Oke, anak tangga belum lengkap tanpa susuran sempurna. Ayo pakai kekuatan sihir. Dan sentuhan akhir. Hei, permisi. Tangga sempurna untuk boneka terbaik. Ayo undang mereka ke rumah baru. Jangan kemana-mana semuanya. Silahkan kemarin, Nana-Nana. Sam Simakor selalu menempatkan janjinya. Yap, kita lihat aja nanti. Mana ramahnya? Aku siap. Susie, ayo buka. Boleh. Wah, lihat ini. Balkonnya indah. Dan aku selalu pengen punya kanopi kayak gini. Oh, makasih Pak Agin. Kami bakal ngasih tau teman-teman kami buat kesini. Kalian mau foto-foto biar ingat hari pertama di rumah baru kalian? Dengan senang hati. Ah, ide bagus. Berdiri lebih dekat. Dan katakan jelilingcah. Bip-bip, permisi. Mau mundur. Hati-hati aku lagi mau parkir. Sempurna. Wow, keranjangnya berat. Aku harus hati-hati di tangga. Op, op, op. Oh, aku suka semua warna ini. Dan susurannya menakjubkan. Anak tangga terakhir. Jadi mari mulai dari dapur. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Panci. Tempatnya di sini, di atas kompor. Dan ada satu lagi. Ini adalah tempat peralatan dapur. Di rak, kita akan menaruh piring dan mangkuk. Oh, hasilnya bagus. Pindahan bikin aku lapar. Hmm, aku harus masak sesuatu. Oh, sejauh ini kulkasnya kosong. Tapi dengan sebentar ke toko, masalah ini selesai. Sekarang mari memasak sup sayur yang enak dengan cepat. Hap. Hah, baunya luar biasa. Nah, apa yang ada di sini? Wow, banyak pakaian indah. Ayo cari tempat nyimpannya. Biar gaun cantik ini gak kusut, Mari kita gantung dengan hati-hati. Sekarang kita taruh sini. Sempurna. Enaknya punya lemari seluas ini. Semuanya muat di sini. Dan bahkan lebih. Ini langsung masuk ke laci. Hap. Dan hap. Pemandangan dari sini luar biasa. Tapi balkonnya agak kosong. Hmm, tanaman dalam pot solusinya. Mari kita siram. Wow, itulah yang terjadi kalau balkon kita ada di sisi matahari. Maka riasan di depan cermin setiap pagi bikin aku bahagia. Hmm, dinding ini jelas kurang dekorasi. Foto paling favorit atau gambar yang indah udah cukup. Mari kita gantung dengan asimetris. Bagiku ini yang terbaik. Wah, tempat tidur ini nyaman dan kasurnya empuk. Hah, aku jadi ngantuk. Aku belum punya waktu buat lihat-lihat semuanya. Oh, temen mini yang luar biasa. Butuh apa lagi buat bahagia? Hah, senangnya berada di rumah. Kayaknya kita bekerja dengan baik. Kalian setuju? Runtur dulu yuk, berangkat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Semmy! Semmy! Apa yang terjadi? Oh, Semmy, kamu teriak kenceng banget. Dari seberang jalan aja bisa kedengeran. Jadi semua itu cuma mimpi? Oh, kamu ada di sana dan kamu jadi Moana. Dan kamu punya rumah yang indah. Lalu suka datang dan merusak segalanya. Rumah untuk Moana ya? Menarik. Gimana kalau kita coba bikin? Hah? Kamu serius? Hei, tunggu aku! Dan kayak gini. Oh, halo, teman-teman. Nah, ini udah kayak rumah Moana belum? Yang bener aja, Susan. Kita butuh konstruksi yang serius. Oh, Semmy. Pertama mari kita tentuin ukuran rumahnya. Serius? Ayo buat yang besar! Oke, oke. Segini udah cukup. Hmm? Sempurna! Kasih like buat kecerdikan Susie! Hal yang terpenting buat setiap rumah adalah fondasi. Jadi, mari kita olesin lem. Lalu, Jen! Wih! Hei, lemnya harus kering dulu. Hahaha! Oh! Dan... Hihihihi! Hei, lihat! Ada yang udah ngelukis semua, nih. Tapi aku pengen ngecek! Kasian, Semmy. Mari kita kerjain lantainya sekarang. Di rumah Moana semua harus dari kayu. Itulah sebabnya kita perlu sedikit mengubah strip kertas busa ini. Hati-hati, ya. Hmm? Agak kita selambat ini, kerajinan rumah kita baru bakal selesai delapan ratus tahun lagi. Ahem! Apa? Hah? Huh? Jadi yang tadi ngecek, kamu! Oh, wow! Makasih! Sekarang kita bisa nempel papannya ke lantai. Oh, asistanku hari ini jago banget. Dia bahkan ingat buat bikin potongan-potongan ini. Hah? Terus aku gimana? Bisa-bisa dia yang kerabut channelku. Ini nggak boleh dibiarin. Susan, aku pengen ikut bantu. Oke. Oh, wih! Aku bakal tunjukin kemampuan asisten sejati. Lantai papan ini bakal lebih bagus kalau kita pakai warna tua. Aha. Ih, aku nggak sanggup lagi. Kamu hebat, Semi. Aku lanjutin, ya. Mentemen, ingat. Buat bagian ini, pakai bulu sikat yang kering, ya. Lantai rumah kita udah jadi. Ayo lanjut ke dinding. Aku bikin sketsa, nih. Uhuh, biar kulihat. Eh, ini apa? Ini adalah pandeon Yunani kuno. Sebuah monumen. Terus? Eh, kolom sil. Eh, rumah kita harus punya kolom. Idemu keren. Tapi orang Yunani kuno bikin itu dari beton. Dan kita bakal membuatnya dari sumbat gabus. Tinggal tempel beberapa kayak gini. Dan mari kita cat. Selain itu, kita bakal bikin beberapa ornamen. Gimana menurutmu, Semi? Aku kagum. Lihat, aku juga bikin. Ehem. Dia bikin dua? Hah? Kok kamu bisa semuanya, sih? Dia nggak sibuk ngobrol kayak kita. Sekarang kita butuh beberapa balok kayu buat nyatuin kolom-kolomnya. Yang ini? Hah? Berikan padaku. Kita bisa bikin sendiri tanpa asisten. Semi, dia pengen nolong. Minta maaf, nah. Oke, maaf. Kok dia ngebelin? Nah, balok-baloknya udah hampir jadi. Selanjutnya apa? Mari kita ikat jadi satu buat bikin rakit. Dan kita berlayar untuk menyelamatkan kebiti. Aku suka ide talimu ini. Pertama, mari ikat sudut-sudut balok ini. Dan sekarang kita bisa tempel ke kolom. Yap, aku juga suka. Sekarang tinggal nentuin atapnya. Semi, lihat apa yang aku tangkap. Oh, wow. Isinya apa ya? Ayo kita lihat. Jangan-jangan ini. Semi, atap kita. Ayo kita mulai. Tinggal tutup seluruh atapnya pakai cat akrilik deh. Ayo kita pakai warna oker. Aku juga mau ikut. Makasih bantuannya, sahabat kecilku. Oh, apaan tuh? Hah? Aku adalah asisten utama di channel ini. Keren. Semi, ini keren. Nah, waktunya naro perabotan di rumah kita. Lihat ini. Oh, bagus banget. Semi, itu tegak. Ya kayak di mimpi kolom. Kira di mimpimu kamu pemberani. Dan bukan jeli penakut begini. Kalau bilang aku penakut, aku gak takut apapun. Bener, Semi. Kamu jelas jeli paling berani di dunia. Kamu ngejek aku ya. Kalau gitu, selesain aja semuanya sendiri. Ih, ngambek kan. Mentemen, subscribe channel kami ya. Biar Semi terhibur lagi. Hey Sam, lihat karpet ini. Oke, aku bakal bikin keranjang kelapa sendiri. Hah? Aku serius, Sam? Jelas. Apa kamu ingat betapa berartinya kelapa buat orang-orang di Moana? We make our nets from the fibers. And the water sweet inside. We use the leaves to build fires. We cook up the meat inside. Consider the cook up. Apa itu tadi? Kelapa. Dan kita punya dua keranjang keren ini. Dan aku siap nyumbangin jangkangku yang paling indah untuk kerajinan ini. Oh, aku hampir lupa. Aku punya satu kotak ajaib. Ayo kita gosok dan taraaa. Yang aku butuh bakal keluar. Mari kita pasang ini ke atap rumah kita. Kotak ajaib ya? Sini, aku gosok kamu. Dan sekarang aku pengen permen. Aduh, aku gagal. Kamu lagi gak butuh permen, Sammy. Kamu harus nyelesain kerajinan ini lebih cepat. Kotak ajaibku aja tau. Mari kita tambahin dedaunan indah dari beragam tanaman ini di sini. Buat dekorasi aja. Dan jelas, bunga-bunga tropis yang harum. Uh, wangi banget. Oh, Sammy. Dan akhirnya rumah Moana kita udah siap. Kita cuma perlu... Apa? Amu butuh apa lagi? Ayo mainin rumah ini. Rumah Moana belum lengkap tanpa Moana. Biarkan transformasi dimulai. Kita bakal mulai dengan mengubah gaya rambutmu. Kuncir ini kurang bagus. Hah, rambut ikal ini susah diatur. Ayo ambil setrika aja. Monsir, magnifik. Siap membantu. Maksudku pelurus rambut. Silahkan, Nona. Oh, makasih. Oke, mari kita coba. Aha, gini baru bagus. Oh, imut banget. Celana pendek biru sama sekali gak cocok sama gaya Moana. Aku saranin warna putih. Oke, kalau gitu, Tuan Ahli Moda. Dan bagaimana dengan riasan wajahnya, Monsir Magnifik? Untuk diva disco? Oh, yes. Untuk putri pulauan, no. Setuju. Ayo kita gambar wajahnya yang baru. Oh iya, kami sering mengubah penampilan boneka lho. Tonton channel kami buat nonton video-videonya. Oh, aku suka menggambar mata baru. Pakai pensil atau cat gak masalah. Jadi, apa gadis cantik ini udah mirip Moana untukmu? Eh, mari kita lihat. Hmm, oke, oke, lumayan mirip sih. Tapi ada yang kurang. Ah, aku tahu. Pasti maksudmu ombak dan pasir. Nanti kamu lihat. Oke, ayo pakein dia baju dulu dan mari kita mulai bikin roknya. Kita perlu bikin pinggirannya. Tinggal tarik beberapa benang. Aha, hop. Gampang banget kan? Sekarang kita lipat kainnya jadi dua buat bikin rok berlapis. Eh, eh. Ayah plastisinnya beli mengeret dong. Sammy, kamu lagi apa? Eh, jangan ganggu aku sih. Misterius banget. Dan aku baru aja menyelesaikan polanya. Ini dia. Mari kita coba roknya. Bagus. Sekarang aku mau ngecat kamu. Diam dan jangan bergerak. Kamu gak dengar. Dikit lagi dan putri kecil kita bakal siap. Aku pengen ngasih kamu kalung karang. Sammy, kamu di mana? Lihat betapa imutnya Moana kita. Jangan lari, kalian. Oh, wow. Jadi kamu ngerjain ini? Hah, aku memahatnya. Terus melukisnya. Lalu penangkapnya. Sementara Sam istirahat. Mari lihat karya kita sekali lagi. Sementara Sam istirahat. Sementara Sam istirahat. Cepat Moana. Ubah dia jadi Teviti. Kamu tahu harus apa? Gak bisa. Kamu gak bakal mendapatkan Heart of the Ocean. You know who you are. Ayo dong, kamu juga tahu. Ini sel, kamu lupa. Hahaha, Sammy itu cuma lirik lagu. Setelah itu, TK mendapatkan Heart of the Ocean, berubah jadi Teviti, dan semuanya bersemi. Tamat. Oh, aku salah paham. Kalian suka video kami? Kalau gitu, kasih kami lain. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Kami bakal ngasih kalian banyak kejutan kerajinan baru. Dadah. Sampai jumpa lagi, men-temen. Dadah. Hahaha. Jangan buka matamu dulu. Satu langkah lagi, dan... Taraaa. Kamu suka rumah barumu? Oh. Oh, Sammy. Aku senang. Tapi... Aku udah tahu. Itu bukan gayamu, kan? Jangan marah dong, Sammy. Kan mudah dibetulin. Benaran? Tentu. Tapi aku butuh bantuanmu. Hai, men-temen. Gimana kalau kita bikin kerajinan prinses Disney lagi? Hari ini kita pakai banyak foam board dan kardus untuk bikin miniatur rumah. Buat, Belle. Putri cantik dari The Beauty and the Beast. Ngomong-ngomong, apakah kamu udah nonton video Disney kami yang lain? Cari aja di channel kami. Kamu harus nonton pokoknya. Jujur, kisah Belle menginspirasi banget buatku. Dia siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan ayahnya. Dan aku siap mengorbankan kertas warna terbaikku demi kerajinan ini. Hehehe, pita ini keren banget. Seleramu bagus. Saranku selalu berguna. Nah, bagian dasarnya siap. Yuk dilanjut ke dindingnya. Ini dia, Sue. Kurasa bakal berguna. Sammy, indah banget. Jendela gaya Prancis yang keren. Tapi kalau diginiin jauh lebih bagus. Meski keindahan aslinya tersembunyi di dalam, Belle tahu itu dan mengubah bis jadi pangeran lagi. Beneran! Hah! Bikin takut aja tukang ngeprank ini. Rasa takutmu bisa kubah jadi gembira dengan satu whoosh! Nah, gimana? Manis, tapi jangan aku takutin aku lagi. Aku juga bisa bikin whoosh. Keren, kan? Kamu tukang whoosh andal, Sue. Kamu pasti senang kalau rumah kita lebih dari satu lantai. Oh, aku gak sabar lagi nih. Sekali lagi kita mulai dari lantai. Aku gak ngerti, Sue. Kita gak bikin tembok tengah karena ada balkon. Tapi tanpa dinding kan dingin banget. Jangan buru-buru, Sammy. Kita mau bikin sesuatu yang menarik. Hati-hati pakai cutternya, teman-teman. Ini dia. Minta bantuan orang dewasa, teman-teman. Agar lantai dua gayanya nyambung, yuk tambah beberapa detail. Gimana kalau ditambah bulu? Atau perbatas tiruan? Atau pita? Sammy, daripada diem aja di sana, kamu mendingan pasang dinding lainnya. Lagian, semua yang kamu usulin tadi gak cocok sama Gaya Bel. Dia lebih suka yang sederhana. Tapi elegan. Sue, ternyata lebih sulit. Jadi kamu ada yang lanjutin ya. Jelly kecil yang licik. Bentuknya mulai terlihat. Lihat nih, teman-teman. Indahnya. Dan ini ditaruh sini. Sue, lihat. Kamu lihat ada yang baru denganku. Aku tambah tinggi. Walau cuma sedetik. Kamu gak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Tentu. Dan dipersenjatai dengan kreativitas. Tiang ini jelas kurang warna. Ini dia yang kedua. Wah, pintarnya aku. Cantik banget. Biar ku tambah detail kecil. Tentu, Sue. Selara kita sempurna. Ngomong-ngomong, inilah salah satu alasan kenapa kamu butuh teman. Untuk berada di sisimu, bantu kamu saat dibutuhin. Atau untuk bilang apa mahakota baru mu cocok. Semmi, makasih pagarnya. Awas, atap kerennya datang. Dan kayaknya emang cocok banget pake emas. Nah, aku rasa hasilnya hebat. Tekan like kalau kamu setuju, teman-teman. Aku gak akan nolak tinggal di kasil kayak gini kalau emang nyata. Emang iya. Lihat chateau di Chambord di Perancis. Wah, besar. Keren. Versi kita gak sebesar itu, tapi pasti cukup buat Belle. Kami segera balik. Teman-teman, sempatin subscribe ya. Perasaan pernah dengar? Suh, lagu apa ya? Ah, seriusan? Kamu gak inget? Itu tema lagu Beauty and the Beast yang meraih piala Oscar buat lagu orisinal terbaik. Beneran? Kirain cuma film Hollywood serius yang bisa menang. Enggak juga. Film-film Disney cukup sering dapet Oscar. Antara lain The Little Mermaid, Aladdin, The Lion King. Sih, aku ada urusan dikit. Kamu kerja sendiri gak apa-apa, kan? Lihat jeli sibuk ini. Dan sentuhan terakhir. Beres. Ini tempat yang pas buat perapian. Hmm, kayaknya belum selesai. Apa yang bisa ditambahin? Kamu suka gaya baruku? Itu dia yang kita butuhin. Masa gak kepikiran? Untung ada aku. Aku punya banyak banget ide. Betul. Jadi jauh lebih bagus nih. Wah, bisa dibayangin Bel dan Pangeran duduk di sini sambil minum coklat panas di musim dingin. Ah iya, tapi biar fantasinya jadi nyata, butuh tempat duduk. Ini dia. Dan ini yang kedua. Sih, meja kopinya udah aku beresin. Wah, ini pas sama karpet bulu yang lembut ini. Betul. Biar aku beres. Keren. Yuk, dilanjut ke lantai kedua. Susi, gimana kalau dapurnya ditaruh sini? Eh, Sammy. Lucu banget yang kamu bilang. Dapur di lantai atas. Selain itu, kamu ingat kan pelayan kecil imut di film? Mereka yang akan mengurus pekerjaan rumah tangga. Kita bayangin aja mereka tinggal di suatu tempat di kastil ini. Wah, aku juga mau punya pelayan. Bisa makan kue tiap hari dan gak perlu bersih-bersih pas musim semi. Apa kamu gak cepat bosan sama menu kayak gitu? Oke, kamar bel yang indah butuh ranjang yang besar. Dengan bantal lembut dan spray indah. Oh, aku tahu yang harus ditambahin. Indahnya. Sebenarnya ada satu karakter yang gak pernah ngomong sepatah kata pun sepanjang film. Tapi bagian penting dari kisah ini. Aku tahu, aku tahu. Boleh kan sih? Boleh dong. Bunga mawar. Betul. Dan dia punya ruang tersendiri di kastil. Ngomong-ngomong tentang bunga, kenapa gak kita tambah di sini? Dan di sini. Suuuh, rumahnya jadi keren. Aku mau ngecek semua detailnya. Semmy, kamu menghalangi. Teman-teman jadi gak bisa ngeliat. Eh, maaf, teman-teman. Yuk kita lihat bareng. Terima kasih telah menonton. Sil, saatnya kita persembahkan rumah ini ke pemilik baru. Hmm, ayo. Panggil bel masuk. Lewat sini, Mbak Prinses. Nah, apa pendapatmu tentang ini? Oh, Semmy. Inilah yang kubutuhin. Gimana kamu bisa bikin rumah impianku? Bagus. Aku bahagia banget. Ayo, kutunjukin lantai duanya. Oh, aku bahagia banget. Aku tergetar. Hei, Semmy. Jangan lupa pamitan sama penonton. Ah, betul. Kalau mantap-teman suka kerajinan hari ini kayak aku, kasih kami lah ya. Jangan lupa tekan loncengnya, biar gak ketinggalan video berikutnya. Dan subscribe channel kami tentunya. Sampai jumpa. Dadah. Hai, teman-teman. Siap ngikutin kami ke dunia tadi kena? Apa dia di sini? Hah, kirain Elsa. Sorry kalau kamu kecewa, Semmy. Tapi yuk kita bikin rumah dulu buat dia. Terus dia akan muncul sendiri, kan? Bener. Kita udah bikin sejumlah rumah buat Elsa, tapi kali ini kita bakal bikin yang baru banget. Hah, lihat desain impian ini. Sem sendiri yang milihin teksturnya. Dan ini bagian pertama perabotnya. Giliranmu, Syu. Hei, Semmy. Kenapa kamu mulai dari perabot yang paling gak tampak? Kenapa enggak? Ini hal yang terpenting di kamar, ku tahu. Hehehe. Hati-hati, Susan. Elsa jelas butuh ini. Dia punya banyak pakaian keren, terutama di film kedua. Hah, aku jatuh cinta sama gaun putihnya. Apa man-teman juga? Tekan tombol like-nya ya. Iya, pakaian Elsa sebagai roh kelima emang keren banget. Tapi bagiku, gak ada yang ngalahin gaun biru di film Frozen pertama. Teman-teman, tau apa yang sedang kami bikin? Lemari pakaian buat ratu Disney kita. Meskipun kamu gak bisa menebak, Semmy udah ngebocorin semuanya. Hehehe. Lemarinya besar loh. Hah, ini bisa muat banyak banget baju. Jadi ngiri. Syu, bilang aja. Ntar ku bikinin lemari sempurna buatmu juga. Hehehe. Makasih, Semmy. Apa boleh ku tambah beberapa ide desain di bagian sini? Boleh dong, Syu. Aku percaya seleramu. Hehehe, iya. Selera kita soal desain emang sama. Hampir sama. Tapi kali ini kita klop banget. Bagian depannya keren. Dan sekarang kita tutup lemarinya. Atau baju Elsa bisa hilang dicuri. Hehehe. Hehehe, sama burung. Aku tau, sama roh api. Iya, di film dia selalu pengen tau dan akal. Dan ini tempat kerja Elsa. Ratu kan banyak kerjaan. Oh, kiranya jadi ratu itu seru. Tapi kebenaran memang menyakitkan. Bikin kerajinan juga gak mudah. Tapi kamu suka. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan apa yang tersimpan di sini? Hei, aku belum sempat ngeliat. Hehehe. Elsa juga harus bisa nyimpan rahasianya. Liat kaki meja mewah ini. Satu. Dan dua. Yuk kita taruh di dalam rumah. Kayaknya paling pas di sini. Dan ini rak buat barang-barang ratu. Hehehe, semoga dia suka. Pasti dia bakal suka. Teman-teman, coba tebak apa yang akan kami taruh di sini. Astaga naga, akan ada satu rak lagi. Hehehe, soalnya barangnya banyak banget. Jadi satu rak aja gak cukup. Elsa suka baca buku. Jadi ku bikinin setengah lampu meja untuknya. Dan ku bikinin setengahnya lagi. Yuk disatuin. Aku yakin kali ini roh misterius akan menjawab panggilanku. Semoga aja. Lampunya indah banget ya. Nah, tempat kerjanya jadi lebih nyaman kan? Hehehe. Dan saatnya ngambil semua yang udah disiapin. Ini saatnya aku bersinar. Hehehe. Ini dia. Wow, kamu beneran detail banget, Sammy. Men-temen, pause videonya kalau pengen melihat lebih jelas lagi. Let it go, let it go, turn away and slam the door. Men-temen, tetap di sini ya buat ngelihat cara membuat lebih banyak dekorasi. Hmm, Sammy barusan ngasih aku ini terus langsung lari. Buat apa ya? Misterius banget. Susan, saat bangun kamu harus bawain aku sekotak cookies. Oh iya, itu yang kubutuhin sekarang. Pas banget, Sam. Hmm, gak adil. Udah susah-susah aku hipnotis. Ini bahkan lebih baik lagi. Bisa dibikin kursi nyaman buat Elsa. Hmm, boleh juga. Jadi roh kelima itu gak mudah. Tapi dia punya roh dari hutan ajaib. Mereka membantu dia. Oh tidak, raksasa bakal ngehancurin rumah itu. Ayo kita selamatin, Sam. Tenang, Sammy. Raksasa gak akan muat masuk sini kok. Dan ini kursi nyamannya. Semoga ratus salju kita suka desain modern. Hah? Pastilah, Elsa itu berpikiran terbuka. Ana juga. Jangan lupa Ratu Arendal baru kita. Kita mau bikin sofa keren buat duduk dan ngobrol dua bersaudara itu. Hah, aku pengen ngeliat reuni keluarga mereka. Jangan nangis, Sammy. Kita semua juga ingin hal itu terjadi kan, teman-teman? Aku udah gak sedih lagi. Rumah ini harus cocok buat pesta keluarga. Lihat nih, sofanya jadi makin mewah aja. Aku akan jatuh ke sini kalau gak kamu ambil. Makasih. Makasih. Hah, Sammy. Iya. Iramah yang keren. Elsa pasti suka. Men-temen, lihat meja ini. Kita taruh apa di atasnya ya? Ini perlengkapan pestanya. Taruh di sini. Dan ini satu lagi. Sekarang kita bisa undang tamu nih. Makasih, Semi. Kalau yang datang lebih banyak gimana? Tenang, Seu. Ruangannya pasti cukup. Desainnya keren, Semi. Semua cocok dengan gaya Elsa. Geser mejanya. Harus cukup satu kursi lagi. Kursinya datang. Bam! Keren banget loh. Seu, kamu tahu yang masih kurang? Lantai dua. Iya kah? Kalau gitu kita bikin sekarang aja. Hei, hati-hati, Susan. Aku bukan properti. Maaf banget. Ngomong-ngomong, apa yang harus ditaruh di lantai dua? Aku punya satu ide yang sempurna. Eh, tunggu aku. Guys, siapa karakter favorit kalian di film Frozen selain Elsa? Kalau aku, Olaf. Sebenarnya dia agak ngingitin aku sama Semi. Hah? Ada yang nyebut-nyebut nama aku? Aku baru ngasih tahu penonton tentang karakter Frozen favoritku. Eh, pertama semua tokonya keren. Dan kedua, Elsa gak akan bisa loncat setinggi itu ke lantai dua. Kamu kecepetan sih. Tangganya belum jadi nih. Wah, kelihatan kayak Elsa yang bikin tangga dengan kekuatannya. Keren! Iya, aku juga suka gayanya. Eh, kamu pake bulu apaan tuh? Oh, aku baru ngecek perabotan baru buat rumah ini dan belum selesai. Kadang dia suka main rahasia. Men-temen, yuk kita pake sulap. Shh, aku cuma gak mau kejutannya gagal, Siu. Tapi ini saatnya kejutan. Lantai ini masih kosong banget. Oke, kita mulai dengan yang ini. Siu, ini untukmu. Ah, aku tahu yang kamu bikin. Elsa yang membutuhkan kamar nyaman. Oh, kayaknya empuk dan hangat banget. Oh, jadi ngantuk nih. Jangan putri tidur. Elsa gak boleh menunggu terlalu lama. Aku bercanda kok. Ini ranjang kerajaan sempurna. Aku punya gaya rambut baru. Aduh, siu. Jangan tarik rambutku dong. Ini rambut two in one. Kunci lucu bagi Sam sekaligus atap ranjang. Bantal mewah lembut juga harus ada di kasur. Lalala, kamar mandinya belum siap. Siu, ini darurat kerajinan. Tenang, Sammy. Itu kita bikin paling terakhir. Cuci tangan itu penting. Jadi ayo bikin wasterfall dulu. Ini dia. Jangan lupa hiasannya biar cocok sama para buat lain. Keren banget. Jadi pengen cepat-cepat menghias seluruh kamar. Aku kepikiran apa Elsa suka bernyanyi di kamar mandi. Menurutmu gimana, Siu? Hmm, kalau emang iya, pasti nyanyinya Let It Go tiap pagi. Apa men-temen suka nyanyi Let It Go? Tekan tombol like-nya kalau iya. Dudukan toilet yang nyaman sama pentingnya dengan kursi yang nyaman. Bijak banget, Sammy. Dia ditaruh di sini. Dan jangan lupa tutup toiletnya. Beres deh. Eh, apaan nih? Bukan perisai, juga bukan aksesoris kepala. Ini. Banyak banget ide buat satu bak mandi. Nah, ini udah lebih jelas, kan? Ini dia. Peres! Di sini bisa naruh botol sampo dan lilin aromatik buat rileks. Wah, ide yang keren! Aku boleh mandi di sini nggak? Tanya Elsa dulu aja. Tapi kurasa dia nggak akan keberatan. Nih, sampo dan sabun mandi favoritku. Baunya yang paling harum. Nah, yuk diatur yang rapi. Satu di sini. Ah, ini satu botol lagi. Cantiknya. Dan sikat gigi dong. Yuk, kita lihat seluruh rumah ini. Ikuti aku, man-teman. Semih, you like. Kita panggil roh misterius itu lagi. Oke, siap. Dan aku juga bawa perlengkapan. Julian! Wah, berhasil! Kamu bisa manggil Elsa sendiri. Selamat datang, Yang Mulia. Aku ada banyak sekali pertanyaan buat Yang Mulia. Satu hal yang kita tahu pasti. Dia suka rumah barunya. Guys, tekan tombol like kalau men-teman pengen nonton video lain tentang Frozen. Dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Tidak! 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 Aha, hmm. Hei Suzy, lagi ngapain? Aku mau bikin rumah baru buat hamster kita, tapi bingung memilih warnanya. Ngapain pusing-pusing? Pink aja lah. Oke, terus dindingnya? Pink juga aja. Eee, jendelanya? Ya pasti pink. Sammy, warna kan masih ada banyak yang lain. Tapi pink warna paling keren sedunia, karena itu warnaku. Oke, aku setuju bikin desain serba pink ini, tapi bantuin aku ya. Aku juga punya satu syarat, ayo ganti sebutan pink jadi warna, Sammy. Setuju, ayo kita mulai. Wuhuu! Hai, temen-temen. Hari ini kita bakal bikin rumah pink paling indah. Seo, kita udah setuju ganti kata pink jadi warna semi. Ups, maaf. Hmm, kardusku mana ya? Perasaan tadi di sini? Hah, ini yang kamu carikan? Wow, Sammy. Kamu udah bikin dinding sama lantainya. Hasilnya cakep banget. Aku nggak suka buang-buang waktu. Kita bakal bikin banyak ruangan keren hari ini. Dapur kece, kamar mandi besar. Aku nggak sabar mau lihat hasilnya. Suzy, katernya mau buat apa? Selalu hati-hati pas pakai kater ya, temen-temen. Menurutku rumah yang indah ini harus punya daun jendela yang cantik. Jadi kita harus motong bingkai jendelanya dari papan busa. Idemu bagus banget. Kalian setuju, man-teman? Subscribe channel kami ya. Jendela kita kurang pas sama gaya, Sammy. Gini baru pas. Taruh di sini, dorong sedikit. Sip! Aku udah ngitung. Totalnya ada delapan jendela, Suzy. Seharusnya udah cukup buat hamster kita. Dan kita bakal bikin dapur di sini. Kalian tau apa yang paling menarik dari dapur ini? Warnanya! Daripada ketawa, mending kamu lebih fokus sama kerajinan kita. Ayahku gitu. Makasih, Sammy. Aku cuma nggak mau nentuin desainnya tanpa bertanya. Sama ahli dekorasi yang hebat. Menurut ahli dekorasi yang hebat, dapur ini wajib punya semangkuk stroberi. Aku doyan banget stroberi. Tapi barang paling penting di dapur adalah kompor. Kita mana bisa masak tanpa kompor? Sebagai ahli independen, Sammy si Jelly mengizinkanmu melanjutkan. Karena dapur ini keren banget. Siap, makasih Jelly ahli. Manteman, kalian pengen tinggal di rumah kayak gini? Kalau mau, pencet like-nya. Banyak orang bilang hewan piliharan itu mirip sama pemiliknya. Artinya hamster kita suka nonton kartun juga kayak aku. Setauku, kartun favoritmu The Little Mermaid, kan? Itu cuma salah satunya. Topimu unik banget, Sammy. Bentuknya mirip meja kopi. Oh, aku pengen banget minum secangkir latihan yang nikmat di sini. Aku paham kok. Aku masakin air ya. Makasih, Sammy. Kamu baik banget. La, 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 la. Suuuh! Kita belum bikin kamar mandi. Nanti mereka mandi di mana? Masa di ruangan kosong? Gawat ini. Dan mereka bakal tidur di mana? Nggak ada kamar tidur. Senang, Sammy. Udah kupikirin semua kok. Lihat, ini bakal jadi kamar mandi kecil. Dan lihat semua warna berkilau ini. Oh, aku tahu, Suu. Tunggu bentar ya. Sam punya ide apa lagi ya? Suu, lihat. Ini pasti cocok buat ditaruh di bawah kecil kita. Masa sih? Coba lihat. Silahkan. Coba taruh di sekelilingnya ya. Oh, cakep juga. Setuju, teman-teman. Pencet tombol like-nya ya. Oh, bak mandi berkilau-nya kece banget. Solusi baru yang sempurna. Kalau sekarang gimana? Ya ampun, terlalu keren buat aku. Tapi buat hamster semuanya pas. Kamu bisa bikinin barang bermanfaat buat kerajinan kita? Apa? Emang dari tadi nggak berguna? Wow, detail banget, Sammy. Keren. Aku gitu loh. Seperti yang kalian tahu, teman-teman. Kami punya banyak peliharaan. Kami butuh waktu lama buat namain semuanya. Aku nggak kebayang kalau nggak ada mereka. Jadi? Gimana kalau kita masukin teman berbulu ke rumah ini juga? Teman berbulu? Siapa tuh? Ini tugasmu buat nentuin. Siap! Oh, tapi aku agak bingung. Sammy ada-ada aja. Ayo kita lanjut. Tempat tidur ini pasti bakal cantik. Hmm, ada apa? Hmm, kamu butuh ini juga? Oke. Kalau yang ini? Oh, makasih. Dan beres. Tempat tidurnya udah jadi. Kayaknya ada barang yang dirobek di sini. Aku mau ngasih liat trik andalan keren. Kalian siap, teman-teman? Hore, cakep kan? Taras sini dan satu bantal cantik lainnya. Dan ini dia teman berbulunya. Sem, apakah kau harus manggil hamster kita? Semua udah siap? Sammy, jangan dulu. Kita butuh beberapa menit lagi. Tenang, teman-teman. Sisa dikit lagi kok. Mari ubah tampilan depannya dulu. Kalian tau gak? Ada banyak rumah yang punya tampilan depan unik lah. Misalnya ada yang terbuat dari 0,5 dan panel warna daur ulang. Oh, ramah lingkungan banget. Hop, 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 hop. Kelir raksasa datang. Wow. Sammy, makasih udah bawain ini. Men-temen, kalian tau bangunan paling terkenal dengan kolom-kolom gak? Namanya koleseum. Itu adalah amfiteater oval di pusat kota Roma. Berarti rumah kita kayak koleseum dong. Strukturnya seindah dan sebagus itu. Iya dong. Selain itu, ini kan buatan Sammy si ahli. Gimana kalau rumah ini bakal super terkenal di dunia hamster? Dan hamster lain bakal datang ke sini dari seluruh dunia untuk melihatnya. Dan murid-murid hamster ini bakal mempelajari arsitektur rumah Pinkmu. Oh, dan fotoku pasti bakal muncul di semua buku. Hei, Sammy. Jangan halu terus. Kita udah selesai nih. Oke, hasilnya cakep sih. Tapi kayak ada yang kurang. Eee, contohnya? Tunggu aja bentar lagi. Aha! Wow, idemu bagus, Sammy. Kok aku gak kepikiran ya? Gini baru cakep. Semua makin keren. Kalian suka, men-temen? Aku juga mau tinggal di sini. Ayo lihat lebih dekat. Ri. Ha. Pintu, ha. Oke, semuanya udah siap. Semua udah siap? Pemiliknya udah gak sabar. Siap, Suzy. Kupi udah siap? Siap banget. Silahkan, kawan. Ini dapurmu yang indah, Kupi. Oh, kayaknya dia suka. Hati-hati. Hei, dia ke ruang tamu. Apa sofanya nyaman, kawan? Oh, lihat. Si Kupi ngium kopi. Hei, jangan makan itu. Semuanya cakep, kan? Kayaknya dia lapar. Ada apa, Kupi? Pengen naik? Men-temen, selagi aku ingat, jangan lupa subscribe channel kami biar gak ketinggalan. Kami udah pernah bikin banyak rumah. Tonton semuanya, ya. Ah, dia kayaknya suka kamar mandi barunya. Hei, jangan mandi dulu. Oh, kita lupa bikin atap. Benar, kawan. Itu anjing barumu. Sekarang, Kupi mau tidur siang. Yuk, pamitan. Silahkan, Kupi. Kamu boleh istirahat. Oh, Su. Dia imut banget dan sangat hati-hati. Yap, itu harus. Tempat ini masih baru buat dia. Hmm, sekarang dia malah nyasar. Atau mungkin dia butuh dongeng pengantar tidur, biar bisa tidurnya nyak. Aku aja yang bacain. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Kupi, aku datang. Sampai ketemu lagi, teman-teman.